Halo, selamat sore semuanya. Sore. Ramai sekali ya. Selamat sore juga yang di rumah, selamat sore buat teman-teman, buat mungkin yang sebelahnya ada papa mamanya, ada kikik koko cicinya. Selamat sore. Nah, ada yang tau gak sih hari ini kita merayakan apa? Pasca. Tapi gue gak ada telur pasca langsung. Kok gak ada, ini pasca yang berbeda, hari ini gak ada kelinci pasca. Ini pasca yang berbeda, gak apa-apa kita gak bisa merayakan seperti tahun-tahun yang lalu, tapi kasih Tuhan itu tetap sama dan kita tetap bersyukur Tuhan masih berikan kita ke Sehatan. Kalau yang di rumah ada papa mamanya, ada mungkin keluarga-keluarganya boleh katakan selamat pasca. Yang di sini juga boleh ke teman-temannya, selamat pasca. Wah, luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin tadi ada yang mungkin lagi tidur-tiduran, main game atau apa, mungkin lemes-lemes ya. Kita boleh berdiri gak? Kita mau pemanasan sebentar sebelum memuji Tuhan, biar nanti pas puji Tuhannya itu semangat. Gimana? Yuk, yang di rumah juga yuk, berdiri yuk. Semuanya berdiri. Wah, kita berdiri. Ya, kan udah lama nih yang gak sekolah, jadi gak olahraga. Biasanya kalau di sekolah kan seminggu sekali ada pelajaran olahraga. Nah, kita mau olahraga. Wah, ada yang setiap hari olahraga di rumah? Aku. Wah, kamu? Wah, langsung aja jelas, saya tahu. Setiap hari olahraga. Iya, kita mau senam. Wah, siapa yang masih ingat senam? SKJ. Tahu SKJ? Aku gak tahu. Yang begini loh, satu, dua, bener gak sih? Yang di rumah, ikutin ya. Ikutin sekarang gerakannya Wilson kali ya. Wilson katanya kan sekolah olahraga. Kita ikutin gerakan Wilson, oke. Yang di sini juga ikutin gerakannya Wilson. Sini. Apa? Enam. Delapan kali ya, kayak satu, dua gitu delapan kali. Gerakannya ikutin Wilson. Oke, yuk. Yang di sini juga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lagi, lagi yang lain. Waduh, wah ini profesional ini, trainer ini. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Satu, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada lagi? Hah? Ada lagi nggak? Sekali lagi. Satu aja, jangan banyak-banyak. Nggak kelar, kita sampai sore. Satu lagi. Satu, dua, empat, lima, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Susah ya. Gak apa-apa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, makasih Wilson. Aduh. Aduh, kayak gitu doang capek kayaknya. Udah tua langsungnya. Ayo, yang di rumah gimana? Ikutin gak tadi gerakannya? Wah, coba gerakin padanya. Udah seger belum nih? Udah. Wah, kalau udah seger, kita mau saatnya memuji Tuhan. Tapi sebelumnya ingat, harus siapin hati, alkitab, dan juga buku catatan. Jangan lupa setiap minggu dikasih tahu. Jadi nggak boleh lupa, yang paling penting jangan lupa hatinya. Nanti nonton videonya, hatinya lagi di video game. Atau lagi, uh makanannya tadi enak banget tuh. Nggak denger jadinya ya. Oke. Nah, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita siapin hati kita. Kita siapin tenaga kita yang terbaik. Lo seserahkan kepada Praise and Worship. Silahkan. Ayo teman-teman, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku. Kebaikanmu, sempurnakan. Kekasihmu, nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu bersertaku. Menuntunku, menopanku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak. Bapakku yang baik, berkuasa atasku. Bapak. Bapakku yang setia, kau selalu bersertaku. Menuntunku, menontonku. Menopanku, menyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. 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 Tuhan. Tuhan, terima kasih kau sudah mengorbankan nyawamu pada 2 ribu lebih tahun yang lalu. Tuhan, sekarang kami mau menguji menyembahmu lebih lagi. Berkati kami bisa siapkan hati dengan baik Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Dalam nama Tuhan Yesus Adalah kemenangan Amin Amin Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalahkan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalahkan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Siapa dapat melawan Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan We wanna raise a hallelujah Amen I raise a hallelujah In the presence of my enemy I raise a hallelujah Louder than the unbelief I raise a hallelujah My weapon is a melody I raise a hallelujah Heaven comes to fight for me I'm gonna sing in the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar Up from the ages, hope will arise That is the finish, the king is alive I raise a hallelujah I raise a hallelujah I raise a hallelujah I raise a hallelujah In the middle of the mystery I raise a hallelujah I'm gonna sing in the middle of the storm Louder and louder, you're gonna hear my praises strong I'm from the ages, hope you'll arrive Daddy's defeated, the king is alive Sing a little louder 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 In the presence of my enemies Sing a little louder Larger than the unbelief Sing a little louder My weapon is a melody Sing a little louder Heaven comes to fight for me Sing a little louder In the presence of my enemies Sing a little louder Louder than the unbelief Sing a little louder My weapon is a melody Sing a little louder Heaven comes to fight for me I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder, you're gonna hear my praises strong Up from the ages Hope will arrive There is the people The king is alive I raise the hallelujah I raise the hallelujah I raise the hallelujah Ayo kita mau berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini Kita membaca firman Tuhan Dan kita semoga internetnya gak putus-putus Sidak jelek Ada koneksi internet Dan semoga bisa dengar firman Tuhan dengan baik Terima kasih Tuhan Amin Amin Wow siapa yang diperkati oleh pujian penyembahan pagi ini? Yeay Lause sangat bersyukur ya Bisa berada di tengah sini bersama dengan kalian Karena tiap kali Lause Melisa mau melayani kalian Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani Lause Sebelum Lause bisa berdiri di tempat ini Mau ngajar teman-teman adik-adik semua Tuhan Yesus terlebih dulu ngajarin Sama ngajarin Lause Melisa Oleh karena itu kita mau sama-sama bersyukur dulu sama Tuhan Kita mau naikkan doa kita sama Tuhan Kita mau minta Tuhan hadir di tempat ini melawat setiap kita Supaya firman yang kita terima hari ini dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita Yuk kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih kami bersyukur Tuhan kami dapat mengikuti ibadah Five Stone Sunday School Kami bersyukur kami akan mendengarkan firmanmu Kami berdoa agar firman yang kami terima hari ini akan bertumbuh di dalam kehidupan kami 160-30 kali lipat Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang melayani hari ini Tuhan Juga untuk setiap Lause yang ada di balik layar yang melayani kami dengan sepenuh hati Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Nah Lause bersyukur sekali ya Adik-adik disini wah gak ada yang males-malesan Semua datang udah dari pagi Luar biasa Lause mau sapa dulu yang di rumah Halo yang di rumah Yuk Lause mau tanya sama kalian Hari Jumat kemarin libur? Sekolahnya libur? Gak ada yang perlu online school? Diomelin sama mama papa Lause mau tanya Kenapa kita libur? Karena Pasca Pasca itu ngapain? Pasca itu Apa? Ada telur-telur Ada bani-bani Apa dong? Kebangkitan Tuhan Yesus Kebangkitannya hari ini Apa? Hari Jumat? Hari ini Hari ini Kalau Jumatnya hari apa? Jumat hari Jumat Jumat Oh Tuhan Yesus disalib Untung Lause Melisa Bukan pertama kali sharemen disini Kalau gak Lause Melisa bilang Udahan Selesai kotbahnya hari ini Oke Untuk memberikan kalian Satu pengertian lagi Lause mau puter satu video Kita akan nonton sama-sama Siapa yang mau nonton video? Oke Silahkan Lause Han Terima kasih Kita sama-sama nonton videonya ya The Story of Easter Jesus' Sacrifice This is Jesus Who is the Son of God And the Savior of the world While Jesus was on earth He taught everyone about God's love And healed people from their sickness He did many miracles Like calming storms And even raised people from the dead Wahoo The Jewish leaders and teachers Did not like what Jesus was doing Or how he claimed to be the Son of God And so they made a plan to arrest him To get rid of him once and for all Judas, one of Jesus' disciples Agree to betray Jesus Ha, come in, come in And give him over to the religious leaders For some money Jesus was in a garden praying And Judas showed the man who Jesus was Jesus was arrested And taken to the rulers of the land So that they could decide what to do with him Jesus was presented before the high council And they asked him if he was the Messiah The Savior of the Jews They asked him if he was claiming to be the Son of God You say that I am And the council was furious And they shouted that Jesus was guilty And he deserves to die So they took Jesus before the Roman ruler Pilate And he heard the case against Jesus Pilate didn't think that Jesus had done anything wrong They found him to be innocent So Pilate said that he would punish Jesus And then release him But the crowd kept screaming louder and louder Crucify him, we want him dead And because of the pressure of the crowd Pilate turned Jesus over to the Roman soldiers To be crucified Jesus was hurt and spit on His clothes were torn and taken from him And a crown made out of thorns Was put on his head He was beaten so badly That he could barely stand on his own And then he was forced to carry his cross So far up a mountain That he needed help Because he could not do it on his own Once Jesus made it to the place Where he would be crucified Called the skull The soldiers around him nailed him to the cross And waited for him to die While Jesus was hanging on the cross Many people shouted to him If you really are the son of God Save yourself from the cross But Jesus knew he had to die To forgive his people for their sins At noon, darkness fell across the whole land Three hours later Jesus took his last breath And finally died At that very moment The curtain in the temple That separated the priest From God's holy place Tore in two A soldier watching the whole thing said This man truly was the son of God Then a righteous man named Joseph Came and placed Jesus' body in a tomb Three days passed And it seemed that there was no hope But very early on Sunday morning The woman who cared for Jesus Went to go visit his body And found that his tomb was empty And that he was no longer there Don't be afraid Said an angel He is not here He is risen At this The woman remembered that Jesus had told them That he would rise again on the third day Bukan karena mayatnya dicuri Tetapi karena Tuhan Yesus Bangkit kalahan maut And then for the next 40 days Jesus appeared to his disciples And many others And showed them that he was alive and well Oh yeah Dia sungguh Allah yang hidup Dia adalah jalan satu-satunya Karena Allah begitu makasih sepiak kita Siapa yang percaya kepadanya Maka tiga akan binasa Wah Oke Sekarang kalau gitu lause Mau tanya sama adik-adik semua Kalau pasca itu berarti meraih Tadi siapa yang bilang Kebangkitan Tuhan Yesus Kalau gitu Lause mau tanya deh Mau ajak adik-adik semua riko lagi Ingat gak Di dalam Injil Matius Injil Lukas Bahkan di kitab Yohanes Ada dibahas ya Waktu Tuhan Yesus berusia 12 tahun Dibawa sama papanya Sama mamanya ke Yerusalem Lalu dalam perjalanan pulang Di romongan baru sadar Tuhan Yesusnya hilang Mereka tuh lagi rayain pasca loh Nah loh Nah loh Kok jadi pascanya ada dua macam lause Kan kita pascanya kan Mau merayakan kebangkitannya Tuhan Yesus Terus pasca yang itu pasca yang mana Ada yang inget gak Apa Wilson Dulu kata papa Iya Kata papa Mereka merayakan keluar dari Mesir luar biasa Boleh tepuk tangan buat Wilson Kalau gitu lause mau ingetin adik-adik semua ya Karena disini cuma Wilson ya inget Dulu sekali di kitab keluaran Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Ada beberapa tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir Ada yang masih inget Lause inget Apa Ada 10 Apa aja Ada air menjadi darah Ada pasir jadi nyamuk Apa lagi Kata Ada lagi Apa Nyamuk Belalang Aduh Iya Ada hujan es Lause Kalau denger yang binatang-binatang itu Merindi Nah Anak sulung Sampai akhirnya dari semua binatang-binatang penyakit sampar Akhirnya tulah yang ke 10 diturunkan Yang membebaskan menjadi satu tolak balik Dari Fira untuk membebaskan Mesir adalah ketika Setiap anak sulung Mereka akan meninggal dunia Nggak cuma orang Tapi juga sampai dengan ternak-ternak Anak-anak sulung dari ternak itu juga akan meninggal dunia Tapi Bangsa Israel diluputkan dari tulah itu Dengan cara bagaimana Tuhan berfirman sama Musa Untuk menyembeli anak domba Atau anak kambing yang tidak bercelah Lalu darahnya dioleskan di depan rumah mereka Lalu saat itu Malam itu ketika malaikat maut Menjemput setiap anak-anak sulung Sehingga anak sulung meninggal dunia Tapi tidak satu pun Orang Israel Yang meninggal dunia malam itu Kita sama-sama baca ayatnya di keluaran 12 Ayat 13 sampai 14 Kita baca yang kenceng Dan darah itu menjadi tanda bagimu Pada rumah-rumah Di mana kamu tinggal Apabila aku melihat darah itu Maka aku akan lewat daripada kamu Jadi Tidak akan ada tulah kemusnahan Di tengah-tengah kamu Apabila aku menghukum tanah Mesir Masih ada ayat lanjutannya 14 Hari ini Akan menjadi hari peringatan bagimu Kamu harus merayakannya sebagai hari raya Bagi Tuhan Turun menurun Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan Untuk selama-lamanya Jadi ketika Maut itu dilewatkan dari bangsa Israel Tuhan berkata Ini harus menjadi hari raya yang dirayakan Turun-temurun Agar kamu selalu mengingatnya Dan 1500 tahun Setelah bangsa Israel terbebas dari Mesir Lahirlah seorang juru selamat di kota Daud Yesus Kristus Tuhan Dia bertumbuh di dalam satu keluarga yang takut akan Tuhan Di dalam satu keluarga yang taat melaksanakan setiap perintah Tuhan Oleh karena itu perayaan ini pun masih dirayakan sama Tuhan Yesus Di usianya 12 tahun dia masih ke Jerusalem merayakan Pascah Dan bahkan di hari itu dia pun tetap mau merayakan Pascah Hari itu hari apa lausye Kita akan baca yuk Di imamat Imamat 23 ayat 6 sampai 8 Ayo jangan ngobrol Kita sama-sama baca dengan kencang lagi Dan pada hari yang kelima belas bulan itu Ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan Tujuh hari lamanya Kamu harus makan roti yang tidak beragi Pada hari yang pertama Kamu harus mengadakan pertemuan kudus Jadi hari itu adalah hari persiapan Dimana Tuhan Yesus juga akan mempersiapkan Pascah Seperti yang biasa dilakukan turun-temurun oleh bangsa Israel Untuk mengingat bagaimana Tuhan meluputkan mereka dari maut Tuhan akan melakukan pertemuan kudus Oleh karena itu Tuhan menyuruh muridnya Untuk berkumpul di satu loteng Untuk melakukan perjamuan kudus Atau pertemuan kudus Yang sampai dengan hari ini kita ingat dengan nama Perjamuan terakhir Oke Kita bisa lihat disitu Dimana Tuhan Yesus mulai memecah-mecahkan roti Dimana Tuhan Yesus mulai berkata Ini adalah tubuh dan darahku yang tercurah buat kalian Disitu murid-muridnya ngerti gak? Enggak ngerti Enggak ngerti Tuhan ini lagi ngomong apa ya Lalu setelah perjamuan kudus itu Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus gak bobo aja santai-santai Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus ke taman get semani Sama seperti video yang kita tonton Tuhan Yesus ngapain disitu? Metik anggur? Bukan Tuhan Yesus disitu berdoa Disitu dia sampai berpeluh Berpeluhnya sampai berubah seperti darah Kenapa? Karena Tuhan Yesus takut Tuhan Yesus tahu Ada satu orang muridnya yang akan mengkhianati dia Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa Berjaga-jaga bersama dengan dia Tapi apa yang terjadi? Muridnya ikut berdoa gak? Enggak Muridnya ngapain? Ketiduran, kecapean Oh tunggu Belum sampai situ ceritanya Hebat sekali anak-anak 5-7 Lalu kemudian Datanglah Judas Iskariot Berserta dengan para tentara Para ahli Taurat Dan orang Farisi Menangkap Tuhan Yesus Kita tadi lihat ya Tuhan Yesus gak bersalah Tapi Tuhan Yesus diadili Dengan banyak saksi-saksi palsu Yang memberatkan Tuhan Yesus Dan akhirnya ketika pagi datang Tuhan Yesus Mulai dicambuk Mulai dipukul Tuhan Yesus diludahi Tuhan Yesus dikasih Mahkotaduri Padahal kita sama-sama tahu Tuhan Yesus gak bersalah Tuhan Yesus bahkan menyembuhkan yang sakit Kenapa Tuhan Yesus harus dihukum bersama orang-orang yang bersalah Lalu Tuhan Yesus memikul salib itu Naik ke gunung tengkorak Dengan bersusah payah Kegelapan menutupi bumi Tadi kita lihat di videonya Lalu Tuhan Yesus berkata Selesai Dan di pukul 3 sore itu Tuhan Yesus meninggal dunia Ingatlah Sudah tadi bilang Itu adalah hari persiapan Bangsa Yahudi Kalau mau menghitung hari Bukan seperti dari kita Lewat jam 12 malam Tapi lewat jam 6 sore Jadi Tuhan Yesus meninggal Jam 3 Jam 6 sore itu Mereka akan mulai hari sabat Seperti yang kita baca di kitab imamat Mereka akan beristirahat penuh Jadi seorang bernama Yusuf Dari Arimathea Dia meminta Mahaya Tuhan Yesus Untuk dikuburkan di sebuah kubur Nah Ada satu yang lausul lupa ceritain Ketika Tuhan Yesus meninggal Terjadi apa? Selain kegelapan Lalu ada cerita di videonya Ada apa? Ada gempa bumi dasyat Ada apa lagi? Apa? Tirai Di mana? Tirai di baik suci terbelah Wow Apa itu artinya lausul? Nanti kita akan bahas Lalu di hari ketiga Kubur itu Masih ada orangnya? Masih ada Tuhan Yesusnya? Gak ada Dicuri? Bukan Kenapa? Karena Tuhan Yesus Sudah bangkit Dan kalahkan maut Amin Nah Kalau begitu Adik-adik Five Stone Sunday School Lausul mau ajak kita semua Dari kisah tadi Ada tiga hal yang harus kita ingat Dalam hari raya pasca ini Dalam kebangkitan Tuhan Yesus Pertama kita harus ingat Kalau Tuhan Yesus adalah Anak domba Allah Yang disembelih untuk kita Yesus adalah korban yang sempurna Ingat Guru bangsa Israel Kalau gak mau Maut menghadang Gimana caranya? Mempersembahkan anak domba Yang tidak bercelah Darahnya dioleskan di pintu Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga tidak bercelah Tuhan Yesus tidak bersalah Tuhan Yesus tidak berdosa Tapi Tuhan Yesus Mau menderita buat kita Dicambuk Dipukul Adik-adik disini mau berkorban? Kalau Lausul Melisa Jangankan dipukul Jangankan dicambuk Kalau di kelas aja Ada temannya Lausul Melisa yang nyontek Mau dapet 0 nih Amin guru dikasih hukuman Dapet 0 Lalu gurunya tanya Lausul Melisa Lausul Melisa mau gak berkorban Buat temannya Lausul Melisa yang nyontek Jadi Lausul Melisa aja yang dapet 0 Walaupun Lausul Melisa gak mencontek Kan berkorban Seperti Tuhan Yesus Lausul Melisa gak mau Tapi Tuhan Yesus Mau menanggung setiap penderitaan itu Buat kita Kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus Seperti Yohanes pembaptis katakan Lihatlah Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Jadi kita bersyukur ada Tuhan Yesus Yang mati di kayu salib Oleh karena itu kita bisa duduk diam Di Sunday School Kita gak perlu nih sekarang lagi Persembahin korban domba Ngoles-ngoles darahnya di pintu rumah Kita bersyukur ya Lalu poin kedua Tuhan Yesus adalah pintu Satu-satunya Kita baca ayatnya Di Yohanes 14 ayat 6 Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Apa sih yang kita lalui Untuk keluar dan masuk selalu Pintu Setiap kali kita mau keluar dan masuk Selalu ada pintu Ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Kita masuk melalui pintu itu Melalui Tuhan Yesus Kita berdoa sama Tuhan Yesus Maka setiap doa-doa Kita sampai ke tangannya Tuhan Yesus Lalu untuk Papa Mama yang lagi dampingin Ketika kita mau keluar dari masalah Kita juga mau keluar melalui pintu itu Dan Lausye bersyukur Kalau hari ini Ada seorang anak Sunday School Yang akan memberikan kesaksiannya Dia memberitahu kita bagaimana caranya keluar Dari pintu ketergantungannya Yuk kita sama-sama nonton videonya Silahkan Lausye thank you Ini adalah Sisko Sisko dan saya umur 11 Saya sangat suka main game Saya main game dalam sehari bisa 8 jam Nah saya setiap kali selesai Saya selesai selesai Pasti main Dan hampir setiap waktu main terus Dan rewel Malamnya saya tidak bisa tidur Kemudian Mamanku Tanya kenapa Sisko tidak bisa tidur Sisko ya Terlalu suka main game Nah itu ya Pikirannya penuh dengan game Untungnya ya Setelah hari itu disuruh puasa untuk 3 hari Puasa 3 hari itu Saya Tidak kepikir bisa lewatin semua itu Tetapi Tanpa sadar ada banyak sekali aktivitas yang bisa saya lakukan Nah bisa baca kitab Bisa main ukulele Bisa juga bikin komik Dalam waktu itu Saya Masih bingung awalnya Kenapa yang saya puasa Saya kan juga tidak terlalu kecanduan Habis itu ya Saya baru sadar waktu itu Sejak main game itu terlalu Kehabisan Jadi Lebih sadar PR-PR Semuanya Main ukulele Bisa main aku Aku mau cinta Yesus Saya juga bisa baca kitab dengan ancar Dan saya bangga tentang itu Terima kasih sudah mendengar kesaksian Bye bye Wah kita beli kemuliaan buat Tuhan Yesus Kita juga bersyukur buat seorang Cisco yang berani memberikan kesaksian Di sini siapa yang punya ketergantungan? Sama-sama Cisco punya ketergantungan main games Ayo ngaku Kalau ada yang ketergantungan yang lain mungkin Ketergantungan ngemil sesuatu Wah harus minum bubble tea Tiap hari minta mama minta digojekin Ada? Wah kalau gitu kita semua harus belajar dari Cisco Cisco melakukan apa tadi kata Cisco? Puasa tiga hari Oleh karena itu Cisco pasti Nanti kita tanya Cisco puasa apa Yang pasti Cisco pasti puasa main game ini Kita percaya ya Kalau Cisco melakukannya sendiri dengan kekuatannya Pasti tidak mungkin Pasti Tuhan Yesus menyertai Cisco Siapa yang mau memilih pengalaman yang sama dengan Cisco? Melepaskan ketergantungannya sama seperti Cisco Lampai ke tangannya Ya Tuhan Yesus akan tolong kita Kita akan masuk ke dalam poin terakhir Apa yang harus kita ingat dalam kebangkitan Tuhan Yesus Poin ketiga kita adalah Yesus adalah Allah yang hidup Lalu saya akan bacakan di wahyu 1 ayat 18 Aku telah mati Namun lihatlah aku hidup Sampai selama-lamanya Dan aku memegang segala kunci maut Dan kerajaan maut Kita bersyukur ya Kita punya Allah yang hidup Tuhan kita bukan manusia Tuhan kita bukan sekedar Allah yang Jadi manusia lalu mati begitu saja Tuhan Yesus 24 jam bisa dengar setiap doa-doa kita Tuhan Yesus gak pernah ketiduran Tuhan Yesus selalu in a good mood Kalau kalian tiap kali mau berdoa ngerasa Aduh aku habis bikin salah Aku gak mau berdoa sama Tuhan Yesus Takut Tuhan Yesus nanti hukum aku No itu intimidasi dari si jahat Tuhan Yesus selalu menunggu kita Siap menantikan kita Mengampuni setiap dosa-dosa kita Dia adalah Allah yang hidup yang tahu Kedalam hati kita masing-masing Ketika kita merasa bersalah Ketika kita mau berubah Ketika kita memberikan tekad pada diri sendiri Tuhan aku gak mau nyontek lagi Tuhan aku gak mau musuhin si ini lagi Tuhan aku mau belajar mengampuni si ini lagi Kita mau sama-sama belajar terus Jadi seperti Tuhan Yesus Berdoa sama Tuhan Yesus Ya thank you God Kita bisa belajar dari seorang Tuhan Yesus Yang lemah lembut dan baik hati Tuhan Yesus yang sungguh hidup Yang sudah kalahkan maut Oleh karena itu Ayo kita masuk ke ayat hafalan minggu ini Tadi udah ada beberapa anak yang mulai lihat Ayat hafalannya Yo masih ingat gak 1 Korintus 15 Ayat 3B Sampai dengan 4 Kita baca sama-sama Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan Pada hari ketiga Sesuai dengan kitab suci Oke udah ingat ya Jangan lupa kirimkan voice note-nya ke mama Biar mama bisa kirimkan ke Lausia Angel Yuk sebelum menutup firma Tuhan hari ini Langsung mau kita nyanyikan sebuah lagu lagi Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus Lagu yang tadi dibawakan Yang sangat memberkati Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Ku bersyukur buat kasihmu Terima kasih Bapak Ayo anak-anak Sanda Yesus Sama-sama nyanyi Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Ku bersyukur buat kasihmu Terima kasih Bapak Tuhan kami berterima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Ajar kami Tuhan Jadi anak-anak yang bertumbuh Dalam takut akan Engkau Jadi anak-anak yang tumbuh Dengan kasih yang daripada Allah Bapak Tuhan terima kasih Kami bersyukur Engkau telah bangkit Kalahkan maut Sebab itu kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang benar Kami tidak menyembah Allah yang salah Kami mau Tuhan menyembah Engkau Seumur hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Kita sama-sama yang berdoa Yang sudah mengucap syukur Kita sama-sama katakan Amin Wow firman Tuhannya luar biasa Tepuk tangan buat Laus Melisa Yang telah memberitakan firman ini Secara luar biasa Wah luar biasa ya Tuhan Yesus telah meninggal Buat kita Bangkit untuk kita Dari dulu sampai sekarang Sama-sama Tidak ada bedanya Jadi kita tidak boleh Menyianyiakan Apa yang Tuhan Yesus Telah korbankan Untuk kita Seperti tadi Wah firmanya sangat luar biasa Kita boleh ingat-ingat lagi Wah kasih Tuhan Tuhan Yesus telah mati Mengalahkan maut Mengalahkan maut Dan bangkit Wah luar biasa Nah kita juga sekarang Mau memberikan persembahan Ya siapkan Boleh siapkan persembahan Kita berikan yang terbaik Untuk Tuhan Kita siapkan sikap hati kita juga Yang terbaik kita mau berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu ya Bapak Sangat luar biasa Tuhan memberkati Setiap kehidupan kami Sebentar lagi Tuhan Kami akan memberikan Yang terbaik Untuk Engkau Tuhan Sujikan kuduskan Persembahan kami Dan juga berkati Tuhan Mama Papa kami Yang telah memberikan Uang persembahan ini ya Bapak Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa haleluya Amen Nah Karena hari ini Tidak ada Pengumuman ya Tapi lause mau ingetin Nah tadi kan kita sudah lihat ya Kesaksian teman kita Sisko Nah kita juga rindu Lause-lause rindu Untuk setiap kita juga boleh Merekam kesaksian kalian Karena lause tahu Setiap kalian pasti punya sesuatu Kesaksian yang sangat luar biasa Dan bisa memberkati Dengan kesaksian kita Iblis di Kalahkan Jadi jangan takut Lause aku Enggak pintar ngomong Enggak apa-apa Ditulis Nih ditulis kan videonya disini Dibaca Enggak apa-apa Yang penting tuh Kesaksian bisa memberkati Orang lain Oke Nah kalian merasa Ini biasa aja Tapi belum tentu Buat orang lain mungkin Wow itu sangat luar Biasa Oke Ya kita sebelumnya Doa penutup Habis itu Ini ya ya kita doa penutup dulu ya Sebelum pulang Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Untuk pujian-pujian yang sangat luar biasa Terima kasih untuk kematianmu di salib Dan kebangkitanmu ya Bapak Kami bersyukur menjadi anak-anakmu Kami bersyukur Tuhan Menjadi anak-anak yang kau pilih Tuhan ajari kami Tuhan Anak-anakmu ini Untuk lebih lagi menghargai pengorbananmu di kayu salib ya Bapak Kami boleh juga Tuhan untuk memberitakan Tuhan Kabar kebangkitan Engkau Bagi teman-teman kami Yang mungkin belum tahu ya Tuhan Terima kasih Sebentar lagi Tuhan Kami mau mengakhiri Tuhan Kebaktian ini Tuhan tutup bungkus setiap kami semua Jauhkan dari sakit penyakit Jauhkan dari virus-virus ya Bapak Dan Tuhan Biar kami boleh bersuka cita lebih lagi Di dalam engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa haleluya Amin Yang tadi pelayanan boleh maju ke depan Kita say bye Buat teman-teman di rumah Bye-bye teman-teman semua Dan see you next week Thank you Bye-bye 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 Bye-bye